Sementara itu pemirsa Baris Krim Polri menetapkan empat tersaka baru dalam kasus dugaan hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice atau notifikasi Interpol. Salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka, karir duga menerima suap dari Joko Chandra. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice atau notifikasi Interpol. Selain Napoleon, mantan Kepala Korwas PPNS Polri, Irjen Prasetyo Utomo juga menjadi tersangka penerima suap atas penerbitan surat jalan Joko Chandra. Keduanya diduga menerima uang sebesar 20 ribu USD dari Joko Chandra. Untuk penetapan tersangka tersebut, yaitu ada dua, yaitu selaku pemberi, dan yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST, dan yang kedua adalah saudara TS. Jadi yang bersangkutan kita kandangkan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13, undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang tipikor, diuntukkan pasal 55 KUHB. Itu adalah pemberi, kemudian yang kedua selaku penerima. Itu yang kita tetap menetapkan tersangka adalah saudara PU. Kemudian yang kedua adalah saudara NB, penerima. Selaku penerima dikaitkan-kandangkan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11, dan pasal 12 huruf A dan B kecil, undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang tipikor. Dan kita yuntukkan juga pasal 55 KUHB. Selain Joko Chandra, pengusaha berinisial TS juga dijadikan tersangka sebagai pemberi suap. Kempat tersangka akan dijerat dengan undang-undang tipikor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.